Kalau seandainya ada orang bangun rumah megah, kaya raya, punya kamar mewah, ber AC, kasur empuk, kalau meninggal dunia dia, biarpun dia pakai wasiat, pakai matre tempel berapa, 10, isinya begini, anakku, kalau abah mati nanti tolong biarin tidur disini aja deh seminggu, gak boleh, keluar gen dari tempat itu. Kami sampaikan kepada siapapun yang punya kekayaan, punya harta, jangan sampai dia, anda tinggalkan begitu saja, kematian akan datang kepada anda semoga panjang umur, tapi tetap akan mati, ya Allah, jika pun panjang umur tetap akan mati, akan tapi sudahkah kita punya tabungan yang besar? Yang punya, punya tabungan besar untuk akhirat nanti. Kita ketemu dengan orang-orang kaya, banyak akan tapi ada di antara mereka yang memang perlu didoakan, kasihan mereka, dengan kekayaan yang melipahnya diri mati di dunia, dengan mobil mewahnya, rumah megahnya, kalau sudah keluar untuk pondok, mikirnya, berbola balik, mikir, 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 gak jadi-jadi, Masya Allah. Sepertinya kalau dia adalah orang cerdas, yang diberikan untuk kemuliaan, mestinya jauh lebih banyak daripada yang saat ini digenggamnya. Kenapa? Yang diberikan adalah untuk keselamatan di akhirat. Ini kekuatan iman. Dan betul kita menemukan satu orang, dia membangun rumahnya mungkin hanya sekitar, kita katakan hanya karena hartanya dia. Dia membangun rumahnya senilai 3 miliar. Berarti kan orang kaya, akan tapi dia berdiam-diam dia telah mengeluarkan untuk bangunan pondok santren lebih dari 10 miliar. Karena dia pokoknya untuk kebaikan harus lebih banyak dari yang digenggamnya. Istimewa. Inilah yang orang kaya yang saat ini anda datang ke sini. Jangan sampai anda menjadi orang kaya yang melarang di akhirat. Kemudian yang miskin saat ini tidak punya duit, ketahui lah anda bisa memanjatkan doa. Semoga dilapangkan berizkinya setelah pertemuan. Lapang rezeki mulia semuanya. Dan itu semuanya tanda. Kemudian kalau kita sudah mencintai Nabi adalah keindahan nanti di surga. Bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini harta, tolong harta akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita hanya sibuk menjadi. Tapi orang mu'min harus kaya loh ya. Orang mu'min harus cukup. Paling tidak orang mu'min tidak merengek. Paling tidak orang mu'min tidak membebani orang lain. Biasa mandiri. Makanya kalau kita melihat pengusaha sukses, kami katakan. Lanjutkan kesuksesanmu. Tidak ada pensiun. Untuk berjuang tidak ada pensiun. Kalau orang baik, orang soleh. Jadi orang kaya, hartanya akan mengucur kemana? Ketempat yang baik. Kecuali orang kaya pelit. Ini kan yang kita temui orang-orang baik. Wai para ibu yang soleh. Wai para bapak yang soleh. InsyaAllah anak-anak anda antara dia berjabat yang soleh. Orang kaya yang soleh. Ulama yang benar-benar insyaAllah. Itulah anak-anak anda. Lihat suatu ketika nanti. 10 tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang. Anda akan melihat pasanya. Mereka adalah yang bakal berkiprah dakwah. Di negeri tercinta kita ini. Jadi tanda kalau seorang hamba mencintai. Rasulullah adalah. Tandanya adalah berusaha membawa kekayaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ingin bayar tiket untuk ketemu Nabi dengan hartanya. Dan kita perlu bertanya tentang diri kita sendiri. Makanya kami sampaikan dari awal bahawa. Cinta Nabi bukan mengaku-ngaku. Tapi cinta Nabi adalah adanya di hati. Dan setelah itu akan menghadirkan bukti dalam perilaku dohir kita. Kita akan mati semuanya. Hei hamba Allah. Kalau sudah dunia kita tinggalkan gak berguna lagi bagi kita. Tidak urusan dunia. Kalau seandainya ada orang bangun rumah megah, kaya raya. Punya kamar mewah, ber-AC, kasur empuk. Kalau meninggal dunia dia, biarpun dia pakai wasiat, pakai matre tempel berapa? Sepuluh. Isinya begini. Anakku, kalau abah mati nanti tolong biarin tidur di sini aja deh seminggu. Gak boleh. Keluar kan dari tempat itu. Begitulah dunia akan kita tinggalkan. Maka kata baginda Nabi, Orang cerdas adalah Yang rindu untuk mengingat kematian. Sering mengingat kematian maknanya, Berpikir tentang keselamatannya nanti di akhirat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!